Aliansi Mahasiswa Ciamis atau AMC menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Bupati Ciamis pada Kamis 22 Juni. Masa aksi aliansi Mahasiswa Ciamis tersebut awalnya berkumpul di Taman Lokasana, lalu berjalan menuju pendopo dan gedung DPRD sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan beberapa tuntutan atau aspirasi dan persoalan yang ada di Kabupaten Ciamis. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Periangan, Aisani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Sani. Baik, terima kasih selamat siang menemui juga Tribuners. Jadi memang kemarin telah terjadi ataupun aliansi mahasiswa Ciamis itu mengadakan aksi unjuk rasa ataupun demo di depan pendopo Bupati Ciamis. Dan mereka datang sekira pukul 1 siang di depan pendopo dan titik kumpulnya berada di Taman Lokasana, lalu mereka berjalan dengan menyampaikan orasinya di sepanjang jalan sampai di depan pendopo Kabupaten Ciamis. Ada pun untuk tuntutan-tuntutan yang mereka suarakan kepada Bupati Ciamis, diantaranya menolak perubahan nama Ciamis menjadi galuh, kemudian juga permasalahan pemerataan infrastruktur, contohnya seperti jalan yang masih banyak di beberapa daerah Kabupaten Ciamis, apalagi di daerah pelosok, itu masih rusak parah. Kemudian juga pelayanan kesehatan, kemudian reformasi pendidikan, kasus pelecehan seksual yang marah terjadi di Kabupaten Ciamis, dan kemudian yang selanjutnya adalah pemerataan lapangan pekerjaan. Andri Mulyana selaku koordinator lapangan aksi dari aliansi mahasiswa Ciamis itu mengungkapkan bahwasannya untuk perubahan nama Ciamis menjadi galuh itu dinilai terasa terburu-buru, kemudian juga hal tersebut akan menghabiskan banyak anggaran dari pemerintah daerah untuk proses pergantian nama dari Ciamis menjadi Kabupaten Galuh. Kemudian permasalahan-permasalahan lainnya terkait yang paling disoroti saat ini memang di Kabupaten Ciamis adalah kasus pelecehan seksual yang baru-baru saja terjadi kepada siswa di bawah umur ataupun tepatnya siswa SMP di salah satu SMP di Kabupaten Ciamis yang pelakunya merupakan guru BK itu sendiri. Dan para mahasiswa menuntut Bupati Ciamis untuk mengusut tuntas dan segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent untuk diselesaikan di Kabupaten Ciamis. Nah selain itu juga pada saat orasi tersebut Bupati Ciamis keluar dari pendopo Bupati dan menerima aspirasi ataupun unjuk rasa daripada aliansi mahasiswa di Kabupaten Ciamis tersebut. Ia juga sampai naik ke mobil orasi dan ia mengatakan ataupun menanggapi aspirasi-aspirasi ataupun tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi. Bupati Ciamis Herdiasunaria meminta bukti konkret terkait pemerataan infrastruktur dan jalanan mana saja yang masih mengalami rusak parah biar dia akan koordinasikan dengan dinas-dinas terkait dan untuk diperbaiki selanjutnya. Kemudian ia juga mengatakan sudah memecat sebanyak enam ASN yang melakukan pelecehan seksual kepada beberapa orang tertentu yang memang sudah terjadi beberapa waktu ke belakang. Ia juga dengan tegas memecat secara tidak hormat ASN-ASN yang melakukan tindakan asusila tersebut. Kemudian pada akhirnya Bupati Ciamis dan juga para peserta aksi duduk bersama di jalanan asfal General Sudirman. Ia berdialog secara terbuka, mahasiswa satu persatu menyampaikan aspirasi mereka kemudian juga Bupati Ciamis menanggapi aspirasi tersebut untuk nantinya diselesaikan dengan dinas-dinas terkait. Pada akhirnya audiensi ataupun aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan nota kesepakatan bersama antara peserta aksi dan juga Bupati Ciamis. Di mana ada tiga poin penting dalam nota kesepakatan tersebut yang menjadi sorotan. Yang pertama itu mengawal program calakan ataupun bantuan dana sebesar Rp750.000 untuk setiap siswa dan santri yang ada di Kabupaten Ciamis supaya tepat sasaran. Kemudian poin yang kedua adalah mendorong Komnas Perlindungan Perempuan dan juga Anak di Kabupaten Ciamis untuk menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual dan juga membantu pihak pemerintah untuk menghindari ataupun menghadirkan pencegahan-pencegahan supaya tidak terjadi hal serupa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki infrastruktur kesehatan di bidang pelayanan kesehatan maupun bangunan-bangunan rumah sakit ataupun juga puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis. Kemudian yang selanjutnya juga memperbaiki infrastruktur pendidikan di Kabupaten Ciamis karena nyatanya para mahasiswa tersebut mendapati ada banyak beberapa sekolah yang tidak memiliki ruang laboratorium kemudian tidak memiliki ruang kelas yang memadai dan juga tidak memiliki ruang perpustakaan. Dan hal tersebut dirasa sangat urgent untuk ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah daerah agar nantinya para siswa ataupun para peserta didik bisa maksimal dalam belajar. Dan saat notas kesepakatan tersebut dibuat ditandatangani oleh Bupati Ciamis dan juga koordinator lapangan dari para peserta aksi dan dalam kesempatan tersebut juga Herdiat Sunaria mengatakan bahwa ia siap untuk mundur jika tiga poin kesepakatan tadi dilanggar olehnya. Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rekansani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!